selamat pagi mahasiswa kita mulai kalian sudah bisa lihat share screen saya kita melanjutkan lagi kita melanjutkan kita melanjutkan lagi materi tentang hukum yang berlaku untuk peristiwa HBI hukum yang berlaku dalam sebuah peristiwa HBI yang terkait dengan bidang hukum orang saya sedikit meluruskan saja persepsi beberapa pihak suara saya enggak putus-putus ya? jelas Bu oke, kalau putus-putus tolong saya segera diberitahu supaya saya bisa stop video mungkin ya untuk mengimbangi kadang kalau ada video juga menyebabkan putus-putus baik, tolong aja diberitahu kalau saya suara saya menjadi putus-putus jadi beberapa jadi beberapa pihak itu menganggap ada kesalahan ada kesalahan persepsi menganggap bahwa oh masalah perkawinan campuran oh masalah pewarisan yang antara pewaris dengan ahli warisnya itu berbeda warga negara seperti gitu dan hal-hal ya yang Anda tahu lah saya maksudkan gitu itu diatur dalam undang-undang HPI kalau RUU-nya nanti sudah jadi diatur dalam undang-undang HPI maaf ya itu persepsi yang keliru karena beberapa pasangan kawin campur di Indonesia kan mereka membentuk kelompok gitu ya asosiasi perkawinan campur dan macam-macam lah gitu itu mendatangi kami yang menyusun atau mendraft RUU-HPI aduh ya saya mereka desperate bahasa Inggrisnya desperate itu kayak berharap-harap gitu ya bahwa ada undang-undang yang membantu mereka terus status anak mereka nanti yang dilahirkan dari perkawinan campur gimana nah disini saya mau bilang apa adanya juga kayaknya seperti oh saya nggak mau membantu nggak mau tahu gitu ya tapi kalau nggak saya bilang apa adanya hal itu juga salah persepsi diantara masyarakat umum kalau mereka hanya masyarakat umum yang tidak memiliki background hukum no problem tapi kalau kalian memiliki background hukum saudara terus berpikir bahwa RUU-HPI itu adalah tempatnya untuk mengatur perkawinan campuran mengatur tentang harta benda yang ya itu tadi orang tuanya warga negara Indonesia anaknya warga negara asing itu keliru saudara ya sekali lagi kita dan semester ini kalian belajar HPI jadi saudara tahu HPI itu tidak mengatur tentang sah tidaknya perkawinan campuran itu tidak sah tidaknya perceraian dari pasutri campuran tidak bagaimana dengan hukum apa yang mengatur tanah-tanah dari ahli waris tapi ahli warisnya itu sudah menjadi warga negara asing tidak tidak mengatur itu itu diatur oleh undang-undang yang nasional Indonesia undang-undangnya sendiri kalau tanah ya undang-undang pokok agraria ya kan kalau yang namanya perkawinan ya tetap undang-undang perkawinan kalau ada hal-hal yang dianggap tidak adil dalam urusan perkawinan campuran yang dirubah ya harusnya undang-undang perkawinan karena apa undang-undang HPI itu anda kalian ingatkan apa yang dibelajari dalam undang-undang HPI hakikatnya hanyalah hukum apa yang dipakai pengadilan mana yang akan mengadili perkara atau sengketa kemudian nanti kalau sudah ada putusan pengadilan bagaimana melaksanakan atau mengakui putusan pengadilan tersebut karena itu mungkin diputuskan oleh pengadilan asing hanya itu jadi HPI itu tidak mengatur substantif sahnya perkawinan campuran sahnya perceraian dari Pak Sutri campuran bagaimana marisan itu tetap diatur undang-undang nasional yonal masing-masing orang HPI hanya fungsinya kalau ada peristiwa ini hukum mana yang dipakai nah hukum Australia atau hukum tanah Indonesia ya hukum perkawinan Amerika atau hukum perkawinan Perancis kalau mau cerai di Jepang yang dipakai yang mana hukumnya hukum Jepang atau hukum Indonesia pengadilannya yang mana yang berwenang itu isi undang-undang HPI itu seperti itu kalau ada kontrak ya sahnya kontrak ya kembali kecakapan kecakapan orang melakukan kontrak kan kalau di Indonesia ada umur 21 tahun itu tidak diatur di undang-undang HPI undang-undang HPI tidak ngomong masalah batas umur ya untuk melakukan kontrak tidak ya undang-undang nasional dalam hal ini kalau kontrak BW ya kan bisa dipahami disini saudara jadi undang-undang HPI hanya mengatur kalau ada unsur asing ini sebuah perbuatan perdata ada unsur asing ini buku mana yang nanti dipakai apakah hukumnya para pihak yang sudah dipilih para pihak misalnya freedom of kontrak tadi choice of law itu jadi persepsi salah kalau yang nanti perkawinan campuran kontrak internasional itu diatur di undang-undang HPI salah ya ini saya luruskan jadi itu yang perlu kita pegang bersama gitu sebab bahkan bukan hanya mahasiswa S1 masiswa S3 pun yang mengambil disertasi tentang HPI itu rupanya ada salah taksir oh dipikir HPI itu yang mengatur perkawinan mengatur kontrak internasional enggak HPI sekali lagi cuma tiga itu tangannya mengatur jurisdiksi pengadilan yang bermainan di negara mana hukum negara mana yang akan dipakai atau diperlakukan dan yang terakhir bagaimana tentang putusan pengadilannya baik sekarang saya lanjutkan ke orang jadi minggu lalu terakhir sampai tentang perceraian begitu ya saya copy paste lagi daftar hadir sekaligus quiz hari ini yang baru masuk jadi kalau perceraian sekali lagi perceraian kan hukum orang kalau hukum orang di Indonesia kita sudah tahu maka diberlakukan prinsip nasionalitas karena pasal 16 algemen Bapak Lingan jadi pokoknya kalau hukum orang entah itu orangnya asing yang melakukan perbuatan hukumnya di Indonesia atau orang WNI dia melakukan perbuatan hukum terkait bidang hukum orang anda sudah tahu apa itu hukum orang di luar negeri yang mengatur pokoknya hukum nasional orang tersebut sampai pun terkait perceraian jadi terakhir saya mengajar perceraian nah untuk perceraian kalau pas sutrinya itu pas pas warga negaranya sama gampang ya sudah diterapkan hukum nasional dari pasutri tersebut untuk mengatur sahnya perceraian mereka dan syarat-syarat untuk bisa bercerai jadi misalnya kalau sama-sama BNI walaupun mereka itu kemudian cerainya di Belanda karena mereka berdomisilinya di Belanda ya menurut hukum Indonesia pasangan BNI itu supaya cerai harus memenuhi syarat-syarat perceraian menurut hukum nasional Indonesia yaitu undang-undang perkaminan syarat-syaratnya yaitu harus sudah memenuhi idah kemudian si suami sudah jelas menjatuhkan talak yang tidak tahu bagaimana di Belanda itu untuk menjatuhkan talak mungkin ya dengan kata-kata yang disesuaikan ya di Belanda intinya harus mengikuti hukum syarat perceraian undang-undang nasional Indonesia nah yang bermasalah minggu lalu sudah saya jelaskan adalah kalau perceraiannya dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan kalau itu tetap digunakan prinsip nasionalitas yaitu tadi yang saya sebutkan ada perceraian pincang menurut hukum Indonesia karena untuk bercerai syarat perceraian undang-undang Indonesia itu lebih mudah dari syarat perceraian menurut undang-undang perkawinan Italia nah jadi akhirnya yang satu sudah cerai yang lainnya belum cerai jadi dari situ itu tidak bisa lagi strik digunakan prinsip nasionalitas sehingga ada beberapa alternatif karena hukum Indonesia sendiri itu belum mengatur eksplisit tentang ini undang-undang HPI juga belum ada sehingga biasanya para para hakim untuk hakim Indonesia seandainya perceraian pasutri beda warga negara ini katakan warga negara Australia dengan warga negara Amerika tinggal di Bali domisili di Bali mereka bercerai di muka pengadilan negeri Bali nah biasanya dalam praktek karena yaitu tadi tidak ada aturan eksplisitnya di undang-undang Indonesia selama ini hakim kalau tidak menggunakan apa namanya jurisprudensi berarti apa ya menggunakan aja hukum negara dimana pasutri tersebut berdomisili dalam hal ini di Bali ya sudah berarti diterapkan aja hukum Indonesia atau menggunakan leks fori kebetulan kan pengadilannya di Indonesia leks fori leks itu artinya hukum fori itu forum jadi digunakan hukum dari forum dalam hal ini pengadilan di Bali ya digunakan aja hukum Indonesia jadi biasanya praktek di Indonesia untuk perceraian pasutri yang beda warga negara dan diselesaikan di muka pengadilan Indonesia hakim di Indonesia menggunakan leks fori atau leks domisili ya hukum domisilinya para pihak tersebut yang berbeda warga negara tapi berdomisili di Indonesia saya lanjutkan materi itu itu hanya untuk refreshing sekarang bagaimana kalau pewarisan nah ini pewarisan kan juga hukum orang saudara jadi prinsipnya sama prinsipnya sama jadi yang dilihat itu bukan tempat bendanya bukan apa tapi prinsip nasionalitas atau hukum nasional jadi hukum nasional si pewaris sekali lagi hukum nasional pewaris itulah yang mengatur warisannya jadi hukum waris itu kan hukum personal hukum orang jadi siapa ahli warisnya bagaimana pembagian warisan terus Anda ingat juga kaedah tentang sebentar saya tulis Anda sudah mengambil perdata saudara hukum perdata apakah sampai masuk warisannya saya tidak tahu tapi saya tuliskan di sini ini Anda tahu apa tidak ini bentar jadi aturan tentang legitimate jadi porsi dari porsi minimum yang harus diperoleh ahli waris itu yang di berklik whiteboard itu kan untuk orang yang non-Islam kan masih merujuk pada untuk waris itu masih merujuk pada buku 1 BW diatur di situ bahwa syarat untuk menjadi ahli waris ya itu ya itu tadi tidak boleh ini harus tidak boleh menyakiti pewarisnya waktu hidup seperti itu ya kemudian si ahli waris itu ada hubungan darah ke apa kebawah dan dilindungi dengan legitimate porsi atau paling tidak harus memperoleh 2 per 3 dari warisan yang ditinggalkan si pewaris hal-hal seperti ini saudara itu tidak peduli si ahli waris itu sudah jadi WNA jadi warga negara Singapur atau warga negara mana pokoknya diatur oleh hukum nasional si pewaris kalau si pewarisnya itu yaitu almarhum siapa itu sudah wafat dan dia dulunya WNI ya hukum nasional yang dipakai untuk mengatur siapa yang jadi ahli waris besar porsi pembagian warisnya adalah hukum Indonesia sekali lagi hukum Indonesia pun juga macam-macam untuk waris loh ya jadi kan Indonesia kan plural kalau orangnya Islam maka yang dipakai adalah hukum nasional Indonesia yaitu buku 1BW kalau orangnya Islam yang dipakai adalah itu tadi kompilasi hukum Islam terus nanti kalau adat ada masyarakat adat pun diakui dia pakai hukum adat tapi intinya hukum Indonesia karena waris adalah bagian dari hukum orang hukum orang prinsipnya apa yang menentukan hukumnya nasional hukum nasional si waris jadi saya beri contoh disini silahkan dibaca ya slide nomor 17 jadi si bapak atau ibu lah ya yang wafat itu meninggal di Indonesia karena dia WNP tapi punya harta entah di Singapur Indonesia Australia karena dia pengelongrak misalnya terus almarhum ini juga memiliki seorang anak luar kawin dan hidupnya di Australia gimana ngatur parisan ini ya itu tadi prinsipnya karena ini terbidang hukum orang maka yang dipakai adalah hukum nasionalnya si pewaris begitu saudara nah hukum Indonesia bilangnya apa kalau menurut hukum Indonesia ya harusnya si siapa ini enggak saya jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa ditulis dulu ya di chatbox jadi kalau menurut hukum Indonesia anggap saja ini adalah apa si pewarisnya itu kebetulan juga yang wafat itu orang Islam jadi pakai hukum Indonesia dan kompilasi hukum Islam jadi anak luar kawin berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu kalau menurut hukum Indonesia anak luar kawin itu tidak berhak memperoleh warisan tidak berhak untuk memperoleh warisan tidak ada tentuannya sehingga akibatnya adalah pengadilan Indonesia harus memutus bahwa anak luar kawin tersebut memang tidak berhak mewaris termasuk atas properti si bapaknya yang al-mahrum tadi yang ada di Australia padahal kalau hukum nasional tentang marisan di Australia itu tidak membedakan anak luar kawin dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sepanjang anak luar kawin itu sudah diakui sebagai anak kalau di Indonesia tidak ada sistem itu anak luar kawin yang kasihan juga makanya ada putusan mahkamah konstitusi tapi saya tidak menjelaskan sampai sana tentang status anak luar kawin di Indonesia sampai sekarang yang bertahan adalah pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan kalau di negara negara barat anak luar kawin itu tidak disalahkan tidak dibedakan diperlakukan sama sebagian dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin itu memang anak biologis yang salah bukan anaknya orang tuanya yang membawa anak luar kawin lahir di dunia termasuk hukum nasional Australia sesungguhnya kalau pakai hukum nasional Australia karena kan propertinya salah satunya ada di Australia itu membolehkan anak luar kawin tapi menurut hukum nasional Indonesia anak luar kawin ini berakibat dianggap tidak menjadi ahli waris dari bataknya yang bafat tadi karena undang-undang perkawinan 1974 dan kompilasi hukum Islam juga tidak membolehkan anak luar kawin itu mewaris jadi begitu kalau sengketa ini dibawa ke muka pengadilan Indonesia hakim akan menggunakan hukum nasional Indonesia untuk memutuskan status anak luar kawin itu walaupun propertinya ada di Australia bisa dipahami masalahnya kemudian ini saya tambahkan tidak ada di slide saudara saya hitamkan sekarang supaya membedakan nah ini nanti menjadi masuk ke materi yang terakhir ya tentang HBI kemudian putusan pengadilan itu kan diputuskan di Indonesia tinggal apakah kalau putusan pengadilan itu nanti dibawa ke Australia karena propertinya kan ada di Australia saudara paham itu maukah pihak Australia mengakui putusan pengadilan Indonesia seperti itu sebabkan tidak cocok dengan nilai-nilai di Australia yang tidak membeda-bedakan anak luar kawin dengan anak yang lahir dalam per kawinan ada risiko memang saudara putusan pengadilan Indonesia seperti itu yang mengeluarkan anak luar kawin yang tinggal di Australia putusan pengadilan Indonesia yang mengeluarkan anak luar kawin itu ada kemungkinan tidak diakui karena apa alasannya melanggar ketertiban umum di Australia itu kan hak azasi seorang anak memperoleh marisan bisa saja tidak diakui sehingga akibatnya pengadilan Australia tetap saja memberikan hak atas tanah itu kepada si anak luar kawin yang tinggal di Australia bisa saja seperti itu ini memang resiko dari hukum perdata internasional kalau itu terjadi mungkin apa yang lawyer kalau saya jadi lawyer tapi lawyer yang di Indonesia bilang saja sudah tidak apa-apa diambil saja tanah yang di Australia itu untuk anak luar kawin yang tinggal di Australia tapi jatah dia untuk properti bapaknya yang tinggal di yang masih tersisa di Indonesia dikurangi karena kan si anak luar kawin sudah mengambil tanah yang di Australia jadi yang di Indonesia jatahnya dikurangi atau yang pokoknya tidak dapat gimana lagi jadi ini jadi bisa saja putusan hakim Indonesia karena menerapkan prinsip nasionalitas tidak diakui di Australia ya itu tadi apalagi Indonesia dan Australia pemerintah Indonesia dan Australia belum memiliki perjanjian pengakuan putusan pengadilan kita belum belum memiliki perjanjian itu sehingga sejauh ini putusan pengadilan Indonesia belum bisa diakui di Australia putusan pengadilan Australia juga belum bisa diakui di Indonesia akibatnya apa ya harus diadili pulang menurut hukumnya masing-masing hukumnya masing-masing jadi ini ada permasalahan tapi ini gambaran ya saudaranya selanjutnya selanjutnya kalau ada yang mau tanya raise hand ya saudara bisa langsung raise hand nanti Bu Dian akan memberikan kesempatan baik kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu saya harap saya tidak berharap saya tidak berharap banyak saudara langsung paham tidak ya tentang apa yang saya sampaikan ini perlu waktu memang untuk mencerna begitu tapi intinya sekali lagi yang dipegang prinsip nasionalitas nah saudara prinsip nasionalitas tadi sudah dikecualikan ya kalau dalam kasus perceraian yang pasangannya itu kawin campur ya tidak lagi digunakan strict prinsip nasionalitas kalau pasangannya beda warga negara ya bisa digunakan lex fori bisa digunakan lex domisili dari pasukri tersebut perkecualian selanjutnya ada di slide yang nomor 18 atau nomor 17 punya saudara di hukum perdata internasional di seluruh dunia ini dikenal doktrin namanya doktrin jadi tidak ditulis secara eksplisit di undang-undang tapi itu ajaran para sarjana yang kemudian diterima dalam prakteknya maka dari itu ajaran para sarjana ini disebut sebagai doktrin nama doktrin itu yang terkenal adalah renvoa renvoa macam-macam istilahnya penunjukkan entah penunjukkan kembali atau bahasa inggrisnya remission atau penunjukkan lebih jauh jadi menunjuk hukum yang hukum negara Indonesia menunjuk hukum negara X hukum negara X menunjuk balik ternyata hukum Indonesia itu namanya renvoi jenis remission kembali balik tapi ada lagi renvoi yang renvoa yang hukum Indonesia menunjuk negara X ternyata hukumnya ke arah negara X nah kemudian negara X itu menunjuk lagi hukum negara Z itu artinya penunjukkan renvoa juga tapi penunjukkan lebih jauh atau transmission Indonesia doktrin di Indonesia yang diterima adalah yang ini gimana aplikasinya jadi ini sudah diterima sejak zaman India Belanda sesungguhnya untuk warga negara asing yang berasal dari negara-negara penganut prinsip domisili berarti umumnya negara-negara common law dan warga negara asing yang sesungguhnya warga negara common law tadi berdomisili di Indonesia maka untuk hukum personal mereka hukum personal baik itu tentang kecakapan tentang perkawinan perceraian bahkan maris juga di Indonesia maka hakim Indonesia akan memberlakukan hukum Indonesia kenapa saya ambil contoh penerapan Renpo jadi ini sekali lagi Pak Sutri Australia mencari nafkah di Bali berarti mereka domisili di Bali kita ingat negara Australia itu menganut prinsip domisili bukan prinsip nasionalitas untuk menentukan sahnya perceraian mereka negara common law jadi menggunakan prinsip domisili jadi hakim pengadilan negeri Bali pada saat menyelesaikan perkara perceraian Pak Sutri Australia tersebut orang Indonesia kan hukum HP Indonesia akan menerapkan prinsip nasionalitas mereka harusnya orang hakim Bali tadi menggunakan hukum nasional Australia ya kan karena kalau hakim Bali kan menggunakan prinsip nasionalitas Indonesia ini nah ternyata hukum nasional Australia yaitu HPI nya itu kan bilangnya oh no no kalau HPI Australia bilangnya kan yang berlaku adalah hukum domisili jadi hakim Indonesia menggunakan hukum nasional Australia hakim Indonesia menggunakan hukum nasional Australia tapi ternyata hukum nasional Australia menunjuk balik hukum domisili kan gitu nah mereka domisilinya dimana kan di Indonesia jadi akhirnya ya diambil aja kesempatan ini sehingga apa namanya hakim Indonesia ya sudah sesuai hukum Australia sendiri yang menunjuk hukum domisili ya sudah menggunakan hukum Indonesia sebagai negara tempat berdomisilinya Pasutri Australia tersebut ini yang disebut sebagai Renvoa jadi hukum Indonesia menunjuk hukum Australia nah kok hukum Australia sendiri malah menunjuk kembali hukum domisili yaitu hukum Indonesia ya sudah dipakai aja hukum Indonesia kita itu namanya Renvoa nah beda kan kalau misalnya negaranya bukan negara Kamenlo katakan seperti contoh Jerman itu kan atau Belanda kan prinsip nasional juga misalnya hakim PN Bali menyelesaikan perceraiannya Pasutri Belanda kan digunakan prinsip nasionalitas hakim Indonesia menggunakan hukum nasional Belanda dalam menyelesaikan perceraian Pasutri Belanda nah terus habis itu hukum nasionalnya Belanda eh sorry ya hukum nasional Belanda kan tidak menunjuk kembali ke Indonesia karena memang HBI Belanda sendiri itu menggunakan prinsip nasionalitas sehingga disini tidak terjadi Renvoa tidak terjadi Renvoa jadi Renvoa itu dalam prakteknya digunakan untuk mengadili perkara WN asing yang berasal dari negara-negara common law yang umumnya negara common law itu menganut prinsip domisili gitu dan WN asing itu memang berdomisilinya di Indonesia jadi HBI Indonesia menunjuk hukum nasional orang asing itu orang asing itu HPI-nya malah menunjuk balik hukum Indonesia sebagai hukum di mana mereka berdomisili ya sudah dipakai lah hukum Indonesia itu artinya Renvoa sama juga dengan contoh selanjutnya yang saya tambahkan disini silahkan saudara baca itu pengecualian dari prinsip nasionalitas Renvoa HPI Indonesia menunjuk hukum Amerika hukum Amerika kan HPI-nya menggunakan prinsip domisili yang balik lagi ke hukum Indonesia jadi yang dipakai akhirnya untuk menentukan kecakapan orang Amerika membuat kontrak di Indonesia ya hukum Indonesia itu artinya Renvoa pengecualian terakhir adalah dalam karena adanya doktrin ketertiban umum waduh memang memang ini seperti pasal karet ya apa sih ketertiban umum itu kan gitu bah ya macam-macam punanda barusan menulis artikel ya tentang ketertiban umum nggak ada memang definisinya bahasa Inggrisnya ketertiban umum itu adalah public ordering atau public policy jadi Indonesia mengandung prinsip nasionalitas harusnya kalau ada warga negara Belanda mau kawin di Indonesia kan harusnya diatur sahnya perkawinan BN Belanda itu kan pakai hukum nasional Belanda kan karena sahnya perkawinan itu digunakan prinsip nasionalitas jadi kalau orang Belanda kawin di Indonesia ya kita memanagenya harus menggunakan hukum nasional Belanda hukum nasional Belanda perkawinannya hukum nasional perkawinan Belanda membolehkan perkawinan sesama jenis boleh memang oh nggak hanya di Belanda sudah banyak di negara-negara Barat itu perkawinan sesama jenis itu sah menurut hukum perkawinan mereka nah kemudian pasangan sesama jenis itu mau menikah di Bali katakan ya atau di Lombok kan sah soalnya kan harusnya mengikuti hukum nasional masing-masing nah ini kalau inilah ditolak sebab dalam hal ini itu terkait dengan keterdiban umum Indonesia yang tidak bisa ditawar semata-mata karena kita menghormati hukum nasional para pihak jadi ketertiban umum itu di atas segalanya ya ketertiban umum di Indonesia kalau hukum nasionalnya para pihak itu harusnya diberlakukan menurut prinsip nasionalitas tapi hukum nasional si orang asing itu ternyata kok bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia ya harus ditolak terus bagaimana bu gak bisa kawin ya enggak ya disuruh aja kembali ke Belanda sana kalau mau kawin sesama jenis yang jelas dia pejabat Indonesia harus menolak melangsungkan perkawinan sesama jenis walaupun itu dibolehkan oleh hukum nasionalnya si orang Belanda kita harus tolak itu karena bertentangan dengan doktrin ketertiban umum atau public policy terakhir tentang orang yaitu hak anak nah ini khusus untuk anak karena anak itu harus dilindungi mereka belum bisa menentukan pilihan sendiri nasib mereka 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 nanti dipelihara siapa dibesarkan oleh siapa itu kan bukan anak yang memutuskan jadi orang yang di sekitar itu harus melindungi sehingga untuk anak apa sih hukum orang yang hukum orang yang di dalamnya ada hak-hak anak itu misalnya itu tadi kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kewajiban pemberian nafkah terus perwalian kalau anak itu belum dewasa harus ada walinya kalau orang tuanya masih hidup orang tua otomatis tapi kalau orang tua tidak ada atau hak kekuasaannya dicaput oleh undang-undang maka harus diberi ganti wali itu ada di BW ada di undang-undang perlindungan anak ada di undang-undang perlindungan anak ada di BW ada juga di kompilasi hukum Islam ada juga di undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tanggal jadi ada perwalian anak ada hak asuh semacam-macam kalau orang tuanya bercerai atau pisah tinggalnya siapa yang memiliki hak asuh itu beda lagi adopsi atau pengangkatan itu kan bidang hukum personal tapi terkait anak nah untuk ini itu tidak digunakan prinsip nasionalitas karena anak jadi doktrin HBI undang-undang juga tidak mengatur secara eksplisit untuk hal ini karena memang belum ada untuk doktrin HBI yang digunakan untuk masalah anak adalah habitual resident ini jadi hukum di mana anak menjadi hukum di mana anak menjadi penduduk lubuk itu bedanya resident dengan domisili apa beda nanti saya jelaskan jadi untuk anak itu yang itu tadi hak perwalianya hak asuhnya hak untuk dinafkai orang tuanya atau dinafkai oleh orang-orang yang menjadi walinya karena karena kita berbicara misalnya anak-anak pengungsi anak-anak pengungsi wah hukum syria itu syria negaranya hancur gak jelas terus mereka kebetulan mengungsi di Indonesia atau anak-anak pengungsi rohinya rohinya dari Myanmar ya sudah masalah perwalianya masalah nafkai anaknya digunakan hukum Indonesia anak itu kan memang tidak ada tujuan hidup di Indonesia karena mau kerja mau mencari nafkai tidak ada untuk keperluan domisili kebetulan saja di bawah orang tuanya nyasar naik perahu akhirnya perahunya terdampar di Aceh sana atau tidak tahu di mana di Sulawesi begitu ya jadi akhirnya untuk anak ini hak-haknya diaturnya berdasar hukum habitual residence jadi di mana mereka bertempat tinggal sehari-hari bukan hukum domisili dan juga bukan hukum nasional mereka itu hak-hak untuk cepat supaya mereka bisa dilindungi hak-hak-hak jadi ini ada kasus dan ini real sesungguhnya ini ada di website tapi ini tidak saya sebut nama karena memang diputusan pengadilannya tanpa nama pakai nama samaran jadi ini kejadian seperti ini slide yang nomor 22 mungkin ya dipunya Anda nah si istri itu menggugat cerai istri yang orang Amerika di muka pengadilan negeri Jaksel dan meminta supaya hak asuh atas anak pasutri Amerika itu diberikan pada si istri itu jadi ini Anda bisa melihat ya para pihaknya itu semua orang Amerika tapi sengketannya diselesaikan di muka pengadilan negeri Jakarta Selatan jadi istri tadi memohon agar hak asuh atas anak itu atas anak mereka diberikan kepada ibunya atau ya si istri itu tapi dia juga menuntut supaya suaminya bapaknya si anak itu untuk terus menafkai anak tersebut anak pasutri itu sampai dewasa nah dalam memutus pertama ini Hakim kemudian menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum dari habitual residensi anak ya otomatis si suami itu si suami yang warga negara aslinya itu Amerika aslinya tapi negara bagian California menolak berargumen bahwa harusnya untuk kasus ini digunakan hukum Amerika karena kan sampai anak-anaknya pun itu warga negaranya kan sesungguhnya warga negara Amerika nah tapi selama ini memang doktrin HPI yang diterima untuk masalah anak haasuh naskah seperti itu digunakan habitual residensi dari anak itu yang diutamakan jadi ini penting sehingga kesimpulan dari perkuliahan tentang hukum yang dipakai untuk menentukan hukum yang dipakai untuk mengatur bidang hukum orang sampai anak pun itu ada tiga titik tau untuk menentukan hukum yang berlaku di bidang hukum orang ya hukum orang hukum orang itu apa saja itu semua yang diatur di buku satu ibu satu biwi termasuk sampai anak pertama nationality jadi untuk negara-negara civil law yang hukum yang apa titik taut yang menentukan oh mereka keluarga negaranya dari mana ya sudah pakai hukum nasional warga negara tersebut itu kalau negara civil law kalau negara common law titik tautnya adalah domisili australi gitu misalnya oh tentang hukum orang warga negara australi dia kan domisilinya sekarang sedang domisili di inggris sudah pakai domisili pakai hukum inggris atau dia sekarang kan domisilinya di indonesia pakai hukum indonesia gak apa-apa nah titik taut ketiga itu residen sekarang umum juga dipakai residen ya untuk diterapkan dalam perkara hpi terkait anak itu sekarang sudah jama perkara-perkara hpi yang terkait anak itu tadi yang saya berikan contoh salah satu pakai residen hukum residen si anak dan juga negara-negara anggota European Union atau Uni Eropa itu sekarang hpinnya sudah tapi untuk sesama warga negara Uni Eropa Belanda Jerman Perancis Inggris Inggris barusan keluar sorry ya terus Brexit itu kan keluar terus apa Denmark itu semua sekarang untuk hukum personal digunakan titik tautnya adalah residen karena yang saya sebutkan itu jama jadi weekdays itu hari kerja Senin sampai Jumat mereka tinggal di Brussel Brussel itu di mana di Belgia ya di Belgia kerja di sana nanti weekend mereka balik ke negara asalnya di Italia jadi kalau pakai titik taut domisili ini tidak terpenuhi secara domisili karena kan mereka dalam tanda petik cuma numpang tinggal di Belgia tapi negara aslinya di Italia apalagi di sana naik pesawat naik kereta sudah gampang sekali walaupun berbeda negara seperti Singapura Malaysia itu kan sudah dihubungkan dengan kereta api atau bis saya lupa malah bis juga jadi jama hari Senin sampai rebuk kerja di Malaysia kemis sampai minggu di Singapura nah itu belum memenuhi syarat domisili kan sulit sehingga sekarang ada titik taut yang lebih memudahkan jadi mereka dianggap presiden itu tadi residen di Belgia tapi nasionalitinya Italia terserah nanti HBI-nya mereka ngatur lebih mengutamakan residen atau mengutamakan nasionalit saya memberikan ini untuk memberikan gambaran bahwa itulah beda domisili dengan residen kalau domisili itu lebih ketat syaratnya saudara jadi harus dibuktikan mereka memang tinggal di sana cari nafkah gak hanya berapa hari pulang lagi sekarang diperluna dengan titik taut yang terakhir residen itu juga bisa dijadikan hukum yang berlaku untuk menentukan masalah-masalah di bidang hukum orang namun untuk Indonesia sendiri HBI Indonesia sendiri sampai detik ini sampai detik ini dan RUU HBI juga masih menerapkan prinsip nasionalitas itu yang harus kita pegang yang lain-lainnya itu tadi gambarannya dan untuk anak itu baru diterapkan hukum residen atau hukum tempat tinggal untuk anak saja kalau yang lainnya tetap prinsip nasionalitas apa ini ya sudah gak apa-apa masuk aja oke disini ada grup kelas D maaf maaf ini sebentar ada kelas D saudara ada bu ada bu kelas G G golf juga ada ya ada bu oke jadi gak masalah baik sebelum saya masuk ke hukum benda ada pertanyaan Anam seperti biasa silahkan saya tanya ringkas aja saya mau memastikan aja nah jawabannya iya atau tidak aja kan hukum perdataan internasional itu sebetulnya adalah kaedah hukum untuk menentukan hukum yang mana yang akan dipakai bila terjadi pertemuan dua sistem hukum berbeda di dalam satu persiswa hukum nah Indonesia kaedah perdataan internasionalnya cuma tiga satu pasal 16 AB tentang leks patrie nasionalitas pasal 17 AB itu tentang leks situs tentang perwarisan pasal 18 AB tentang leks loci aktus berdasarkan perbuatan nah pertanyaannya seluruh perdata internasional peristiwa hukum perdata internasional Indonesia hanya menghadapinya hanya dengan tiga pasal ini benar atau tidak Bu atau ada asas di luar ini tiga ini kan nah ya sebentar tunggu yang eksplisit tertulis sebagai ketentuan HPI sejauh ini ya memang 16 17 18 alhemen kebalingan betul itu salah satunya nanti kita masuk ke bidang hukum benda ini oke dan nanti minggu depan lagi tentang syarat formil perbuatan hukum oke betul namun jangan dilupakan perkara 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 HPI perkara HPI itu lebih luas daripada tentang hukum orang hukum benda dan hukum formal lebih luas seperti misalnya perkara HPI di bidang perbuatan melawan hukum ya kan kecelangan pesawat atau hukum kontrak nah itu nggak bisa kalau cuma 16, 17, 18 sehingga dalam hal ini kita semuanya para sarjana hukum harus menggali hukum yang lain sumber hukum yang lain di luar 16, 17, 18 misalnya doktrin doktrin yang dikenal untuk hukum yang menentukan kontrak para pihak apa yaitu freedom of contract choice of law itu doktrin saudara ya kan terus yang menentukan tentang gimana ini terjadi perbuatan melawan hukum pakai hukum mana lexfori kek atau lexloci delicti ya lexloci lexloci delicti itu nggak ada 16, 17, 18 alkemen pepalingan tapi itu di doktrin adanya atau jurisprudensi kalau jurisprudensi di era Indonesia itu masih langka ya kita tetap menggunakan jurisprudensi zaman India Belanda karena prinsip konkordasi bisa dipahami di sini jadi memang ya nggak puas kita kalau 16, 17, 18 malah nggak beres nanti jelas ya masih selagi semua iya bu saya tanya itu karena kayak banyak sekali asas gitu untuk menentukan jadi bingung ya memang ya alhamdulillah kalau misalnya saudara belajar cuma 16, 17, 18 ya sudah mesti lulusnya tapi ternyata HPI kan nggak semudah itu kan 16, 17, 18 16, 17, 18 tetap dipakai tapi kalau ada kekosongan hukum dari 16, 17, 18 ini ternyata masih kurang ya itu tadi kemudian Bu Afifah memasukkan doktrin Bu Afifah memasukkan yuris prudensi Bu Afifah memasukkan prinsip ngerti saudara ya itu semua akhirnya menjadi sumber hukum nggak bisa cuma oh nggak bisa adanya 16, 17, 18 jadi memang rumit tapi ini nggak apa-apa saya tidak berharap memang saya dengan huruf besar tidak ya tidak mengharap Anda langsung paham rumit ini memang karena mungkin Anda perdatanya saja belum kuat perdata Indonesia saja belum kuat sudah dimasuki dengan asas-asas prinsip-prinsip baru karena adanya unsur asing ini nggak apa-apa pelan-pelan yang penting kuliah ini adalah untuk mengenalkan pada saudara bahwa jangan lupa untuk keperdataan itu juga sering ada unsur asingnya gitu ya mahasiswa terakhir ini tinggal berapa menit tinggal 2 menit ada siapa ini mahasiswari silahkan bertanya mahasiswari selamat pagi ibu saya yang pertama terkait perjanjian putusan pengadilan yang ibu jelaskan di contoh waris tadi apakah dua negara itu diharuskan untuk mempunyai perjanjian putusan pengadilan lalu berkaitan apa saja yang biasanya diperjanjikan di hal tersebut yang kedua terkait renfoa penunjukan lebih jauh atau transmission itu biasanya contohnya seperti apa ya bu ya atau terkait hal apa saja yang pertama tentang putusan pengadilan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing ya jadi misalnya putusan pengadilan Indonesia mau diakui dan dilaksana di Australia dan sebaliknya karena itu pernah terjadi ini terjadi sekali banyak putusan perceraian di Perancis ternyata ditolak didaftarkan di kantor admin duksini kan bingung juga memang paling aman itu adalah sekali lagi karena judicial judicial authority judicial authority itu kan berarti lembaga pengadilan itu bagian dari kedaulatan sebuah negara itu bagian dari kedaulatan nah kalau perkara di Indonesia dipotos oleh pengadilan Singapura walaupun kita tahu memang pengadilan Singapura itu lebih fair bebas korupsi misalnya ya sulit lah kita menerima karena berarti itu Singapura itu sudah melanggar kedaulatan Indonesia mungkin guna Anda dalam hal ini lebih paham karena ini dalam tanda kesti ada bersinggungan dengan hukum publik internasional jadi untuk kalau sudah masuk ke ranah kedaulatan saudara berarti dia terpaksa harus untuk supaya tidak dianggap pengadilan kedaulatan masing-masing negara itu membuat perjanjian bilateral dulu bilateral dulu supaya mengakui putusan pengadilan asing satu sama lain dan ini sudah terjadi di Uni Eropa jadi putusan pengadilan Jerman itu otomatis berlaku sak Uni Eropa gak usah diadili lagi di Belanda gak usah diadili lagi di Italia karena sudah ada perjanjian multilateral di negara-negara anggota Uni Eropa sampai seperti itu ASEAN gak mungkin karena tingkat kepercayaan masyarakat pada pengadilan itu masih beda-beda di Singapura tinggi sekali Malaysia juga lumayan tinggi Coba Kambodian Vietnam waduh ya repot ya jadi perlu ada perjanjian internasional dulu itu satu tapi itu akan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat kuliah di sesi yang terakhir yaitu waktu kita membahas tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan asing nah tentang Renvoa tentang Renvoa tadi pertanyaan Anda adalah contohnya ya ya betul ya contoh ya oh banyak saudara contoh itu contohnya itu banyak tapi masalahnya pengadilan Indonesia itu sendiri saya baca putusan-putusan yang memutuskan perceraian dari pasutri Amerika tadi ya pasutri Amerika tadi terus pasutri-pasutri asing yang domisili di Bali itu banyak pengadilan negeri Bali carikan itu di direktori makam agung direktori putusan makam agung banyak tapi rata-rata mereka tidak menggunakan putusan itu tidak ada tulisan eksplisit Renvoa nggak pernah tapi implisitnya pengadilan negeri Indonesia itu menerapkan prinsip atau doktrin Renvoa tapi tidak dituliskan dalam putusan tidak muncul kata Renvoa sama sekali sama sekali kata-katanya ya mungkin bilang aja ya karena mereka berdomisili di Indonesia gitu sehingga satu ya itu tadi juristiksi pengadilannya muncul Bali bisa memiliki juristiksi terus kedua biasanya begitu pertimbangannya kedua mereka tinggal di Indonesia dan seperti-seperti itu ya kan dan sesuai jurisprudensi di ini ini maka diputuskan menurut hukum Indonesia ya mungkin permasalahan tentang Renvoa seperti itu tidak banyak sarjana hukum yang sekarang jadi profesional entah itu jadi hakim entah itu jadi lawyer yang paham tentang Renvoa saudara karena apa karena mata kuliah HPI ya saya bukan sombong tidak banyak diajarkan di fakultas-fakultas hukum kalaupun diajarkan mata kuliah pilihan dan tidak ada mahasiswa yang ambil ngeri sudah ngeri sehingga pada saat mereka menjadi hakim mereka sendiri apa sih konsep tentang HPI itu Renvoa apalagi tidak paham tapi sesungguhnya waktu memutus mereka itu tidak sadar kalau memutusnya itu menggunakan doktrin Renvoa seperti itu bisa dibaham ini berarti terkait Renvoa yang transmission itu tidak ada di Indonesia itu di luar Indonesia ada di Indonesia yang transmission oh ada juga oh sorry yang transmission yang lebih jauh sorry ya kita kan Renvoa yang tadi remission 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 sorry minta maaf tidak ada kalau itu ini remission jadi yang menunjuk kembali hukum Indonesia kalau transmission tidak memang kita tidak menerima sebab ya itu tadi kalau itu terjadi misalnya misalnya ya ternyata Indonesia hukum hukum Indonesia menunjuk hukum nasional X ternyata hukum nasional X menunjuk hukum Z itu mungkin ya sudah akhirnya dipakai lagi hukum paling banter ya dipakai hukum X itu tadi biasanya seperti itu kita tidak mau repot sampai lebih jauh lagi sejauh ini alasan menggunakan Renvoa terus terang itu Profesor Sudargo Gautama bukunya di situ kayak buku kitab suci sebab satu-satunya yang menulis tentang HPI di Indonesia itu sejauh ini Profesor Sudargo Gautama kenapa kita menggunakan Renvoa itu kurang lebih kenapa tidak why not kan mumpung dalam tanda petik kita diizinkan menggunakan hukum Indonesia sendiri gak repot-repot ya diambil aja kesempatan itu jadi semakin kita ada alasan untuk menggunakan hukum Indonesia ya kita pakai saja kalau yang transmission itu kan tidak jadi ya kita tidak ambil baik pertanyaan yang bagus ada dua terima kasih sama-sama sesungguhnya saya sudah menyiapkan untuk mengajar hukum benda tapi sayang saya ngomong ngalur ngidul ya tapi kalau tidak ngalur ngidul nanti gak jelas ya gimana mudah-mudahan nototlah jadi makanya tanggal 29 itu walaupun tanggal merah insyaallah saya tetap mengajar supaya tidak materi terselesaikan itu tanggal 29 nanti linknya saya berikan jadi untuk sementara kalau ada pertanyaan lain silahkan ditulis ya gak apa-apa nanti saya jawab tertulis seperti biasanya kalau tidak ada